Sejarah Kerajaan Galuh asal Kalimantan yang hidup dan bangun situs Gunung Padang di Jawa Barat Gunung Padang adalah salah satu situs Megalitikum yang diduga sebagai peninggalan dari Kerajaan Galuh Purba yang merupakan kerajaan tertua di Jawa Kerajaan Galuh Purba didirikan oleh para pendatang dari Kutai, Kalimantan Timur pada abad pertama Masehi sebelum munculnya Kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Kerajaan Galuh Purba memiliki wilayah yang luas, mencakup sebagian besar Jawa Tengah dan sebagian Jawa Barat Mengenal sejarah Kerajaan Galuh yang merupakan kerajaan yang diperkirakan berdiri pada sekitar tahun 669 Masehi dan didirikan oleh Tarus Bawa Kerajaan Galuh ini lokasinya berada di Pulau Jawa, tepatnya antara Sungai Citarum yang berada di sebelah barat dan Sungai Cipamali yang berada di sebelah timur Lalu bagaimana cerita sejarah dari masa kejayaan hingga masa runtuhnya kerajaan, silsilah raja dan juga peninggalan dari Kerajaan Galuh Simak penjelasan berikut ini Sejarah Kerajaan Galuh Kerajaan Galuh merupakan kerajaan yang terletak dan juga berkembang di wilayah Jawa bagian Barat Pada sekitar tahun 932 Masehi sampai dengan 1579 Masehi mulainya perkembangan dari Kerajaan Kerajaan Galuh berdiri dikarenakan Raja Tarumanegara yang memiliki dua orang anak Dimana keduanya adalah perempuan, yakni yang bernama Dewi Manasi yang telah menikah dengan Tarus Bawa dan beliaulah pendiri dari Kerajaan Galuh atau Sunda Kemudian anak yang kedua yakni adalah Soba Kanca yang telah menikah dengan Dapun Tahayan yang kemudian telah mendirikan Kerajaan Sriwijaya Hal ini dikarenakan adanya pernikahan antar Kerajaan yakni Kerajaan Sunda dan juga Kran Lampung Dengan pernikahan tersebut Kerajaan ini dan Lampung bergabung dan membentuk sagu wilayah Tapi dipisahkan oleh batasan alam yakni Selat Sunda Kerajaan ini menggunakan bahasa Sunda kuno sehingga ia disebut sebagai Kerajaan Sunda Kerajaan ini juga pernah berpindah di pusat ibu kota beberapa kali selama Kerajaan ini terkenal Seperti yang dikutip di naskah Wang Sakerta Kerajaan ini berdiri untuk menggantikan Kerajaan Tarumanegara yang sebelumnya telah berkuasa Kerajaan ini pertama kali dipimpin oleh Tarus Bawa Kerajaan ini pernah disebutkan dalam naskah asing yang ditulis Bujang Gamani Adanya seorang pendeta Hindu yang berasal dari Sunda Pendeta tersebut pernah pergi ke tempat agama Hindu muncul di Pulau Jawa pada abad ke-16 Letak Kerajaan Galuh Letak dari Kerajaan Galuh juga berbeda-beda tidak bisa dipastikan Karena memang ada dua sumber yang pernah tercatat bahwa ada yang menuliskan letak wilayah dan batasan dari Kerajaan ini Catatan Tom Pires menyatakan bahwa Kerajaan Galuh memiliki wilayah yang mencangkul sepertiga Pulau Jawa Tetapi ada juga yang mengatakan seperdelapan pulau Catatan yang kedua ialah Wangsakerta Dalam catatan ini dituliskan bahwa Kerajaan Galuh mencangkul daerah yang cukup besar Yakni wilayah yang beretnis Sunda dan wilayah yang ada di sekitar Provinsi Lampung Masa Kejayaan Kerajaan Galuh Masa Kejayaan Kerajaan Galuh dipimpin oleh Prabu Siliwangi Yang kemudian disebut sebagai pajajaran dalam waktu tertentu Pada masa itu rakyat hidup dengan baik dan juga perkembangan ekonomi yang berlangsung dengan pesat Kerajaan Galuh sendiri tidak memiliki deval secara rincin pada saat masa kejayaan Hal ini dikarenakan perpindahan ibu kota dan juga pergantian namanya yang sampai sekarang masih dipelajari oleh sejarawan Apakah Kerajaan ini masuk sebagai Kerajaan Sunda, Pajajaran atau Galuh? Runtuhnya Kerajaan Galuh Kerajaan ini runtuh pada saat masa kepemimpinan raja terakhir Yakni Prabu Surya Kencana, beliau penganut dari agama Hindu Penyebab runtuhnya kerajaan ini juga disebabkan oleh Kerajaan Banten Hal ini bermula pada saat itu Kerajaan Banten yang berada di bawah kepemimpinan oleh Maulana Yusuf datang Dan juga menyerang secara fisik, sementara Kerajaan Kepemimpinan Prabu Surya Kencana sampai hancur Kehidupan Kerajaan Galuh Kehidupan yang ada pada masyarakat Kerajaan Galuh dibagi menjadi empat aspek yakni Aspek politik, aspek agama, aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek budaya Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing aspek yang ada Kehidupan politik yang ada pada Kerajaan ini tidak bisa lepas dari berbagai perpecahan dan juga penyatuan dari Kerajaan Dua kerajaan tersebut adalah Kerajaan Sunda dan juga Galuh Setelah penyatuan yang telah dilakukan oleh Sanjaya Kerajaan ini pecah kembali tepatnya pada tahun 739 Masehi Pada tahun tersebut Kerajaan Galuh dan Sunda dipecah kembali untuk anak Panaraban Pada saat itu Kerajaan Galuh dipimpin oleh anak pertama dari Paraban yang bernama Sammanara Kemudian Kerajaan Sunda dibawa ke pemimpinan Sambanga Pada tahun 1482 dua kerajaan tersebut bersatu kembali Hal ini dikarenakan adanya pernikahan antar keluarga oleh Jaya Dewata dengan gelar yang tersemat yakni Sri Baduga Maharaja Beliau memerintah di kerajaan pada sekitar tahun 1482 hingga 1521 Terima kasih Terima kasih Terima kasih